Kesel kan kalau ngupas telur, tapi telurnya pada bopeng-bopeng karena susah lepas kulitnya Nah, kali ini Teteh akan share tips receh cara ngupas kulit telur dengan gampang, mulus, dan glowing Yuk kita mulai aja tutorialnya Langkah pertama, masukkan telur ke dalam panci Ini telurnya sebanyak 10 butir Kemudian tuangkan air hingga telurnya terendam Sekarang kita potong dulu jeruk nipis Jeruk nipis ini mencegah kulit telur pecah Karena kandungan asam pada jeruk nipis atau lemon membantu menjaga kulit telur tetap padat saat kontak dengan suhu panas Sehingga tak mudah pecah Bukan hanya mencegah kulit telur pecah saat direbus Cara ini juga mempermudah kulit telur dikupas saat sudah matang Tambahkan garam Dan juga jeruk nipis yang udah kita potong tadi Nyalakan api sedang Dan aduk-aduk sampai rata Aduk seperti ini secara perlahan Tujuannya ini supaya kuning telurnya agak ke tengah ya teman-teman Tapi jangan terlalu kencang takutnya pecah Nah ini kita rebus sampai mendidih Kurang lebih sekitar 10-15 menit atau sesuai kematangan yang diinginkan Wah telurnya sudah matang nih Kita angkat Dan masukkan telur ke dalam mangkuk berisi air es Ini kita diamkan 15 menit Setelah 15 menit kita tes ya Apa kulit telurnya mudah dikupas atau tidak Kita ambil 1 butir telur Masukkan ke dalam gelas Dan dikocok seperti ini Kemudian digelindingin nih Kayak gini Wah teman-teman ternyata benar Gampang banget dibuka kulit telurnya Tuh liatkan mulus glowing tanpa bopeng-bopeng telurnya Kita coba lihat bagian dalamnya Sudah matang atau belum ya Yuk kita potong telurnya Wow ternyata telurnya juga matang sempurna teman-teman Oke teman-teman demikian video tips kupas kulit telur Agar mulus glowing kayak gini Klik tombol suka jika kalian suka video ini Dan bagikan video ini kalau merasa bermanfaat Tete pamit dulu Jangan lupa berbagi membuat kita bertambah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton